Hai sahabat ampuh kita akan membahas tentang cara menonaktifkan guru atau pegawai di akun simpatika langsung saja login ke admin kepalanya kemudian pilih menu pendidik dan tenaga kependidikan lalu pilih menu PTK nonaktif silakan pilih PTK yang akan di nonaktifkan ya sahabat semuanya saya kasih contoh yang akan aktifkan adalah ini silakan pilih alasannya mengundurkan diri atau apa tanggal berapa kemudian kasih catatan tambahannya atau keterangan tambahannya pindah ke mana atau pindah domisili atau pindah tugasnya seperti ini ya sahabat semuanya silakan tinggal dipilih saja alasan dan keterangannya kalau ini semua sudah terisi sahabat tinggal klik simpan setelah simpan klik cetak nah formulir ini sahabat semua formulir SM04A ini silakan disimpan dan serahkan ke operator kabupaten untuk diverval atau divalidasi agar PTK nya menjadi nonaktif demikian sahabat kita bisa juga mengecek PTK yang nonaktif di menu nonaktif ini sahabat salah satunya ini tadi yang kita sudah setuju kalau sudah dicentang ini berarti sudah disetujui kalau yang belum ada centangnya berarti belum disetujui oleh operator kabupaten nah demikian sahabat semuanya cara untuk menonaktifkan PTK di simpatika semoga bermanfaat tetap semangat selalu sehat selalu Terima kasih banyak selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! Terima kasih.